Oke guys, selanjutnya kita ke game yang kedua Selangkah lagi, Rebellion Zone memastikan lolos ke main event Dari turnamen piala presiden e-sports Apakah RR Kisena bisa menjaga lem dan membuat jadi satu sama Dan memasakkan ke game ketiga, langsung aja kita nonton sama-sama Let's go guys Lagi-lagi, Meta Healer hampir sama ya Dari Rebellion itu dia memakai Florin Sementara dari RR Kisena memakai Siapa nama itu guys? Rafael lah Dari game pertama si abang-abangan MPL membuktikan kelasnya guys ya Kepada adiknya di MDL MDL itu kan Mobile Legends Deliverment Jadi pengembangan masih pengembangan Kalau udah agak-agak matang atau setengah matang atau terlalu Bersinar di MDL otomatis langsung diangkat ke itu ya Kempe loh Oke Heist Amor tetap memakai Brody Eh Brody kan Dia bro-brody kan Bruno Sementara RR Kisena memakai Betrix Ini hero-hero nya guys ya Ada Khalid Ada Rafaela Ada Martis Ada Oh sekarang teristanya dipakai sama RR Kisena Dan ada Betrix Sementara Rebellion itu ada Florin Pak Pak Wito kan Lapu-lapu Bruno Iya Florin Sama Fredrin Novaria Novaria Plus Florin Oh RR Kisena mencoba Inspansi seperti di game pertama Rebellion ya guys ya Ngomong coba dia Gak mau kalah seperti di game pertama Tapi Siapa dapet Oh Vincent ya Aduh Mundur Ians nya Rafaela nya mana Astaga Rafaela nya Terlalu jauh Tinggal ini Untung aja masih selamat ya Bahaya banget Terislamit Tebal amat ini ya Masih kosong-kosong Tapi Emblemnya pake emblem tank ya Florinnya Sementara Rafaela pake impurits Wah ditahan Penalti zone Bener Penalti zone Ternyata Gak dapet Gak dapet Masih gak dapet Kena RR Kido nya Kena Outplay Hampir aja Untung aja Rafaela nya Cepet dateng ya Level 4 Sama Level Vincent Level 5 Wah Unggul Vincent Waduh Octa nya Sekarang diganyang Pus Kena Ulti Kena Skill 1 Pake sepatu cepat Rapid Boots Pake sepatu cepat Hex Amore sudah Beli Hex Cloud Has Cloud Congkel lagi Fredrinnya Jedik Berudak lah Aduh Pus Siapa dapet Oh dapet Mati saya dapet Ians nya Oke bagus Aduh Hampir terjadi Solo kill ya Kalau gak di dalam Turit Kayaknya Bisa mati Tadi Oke Ini adalah Level 7 Level 6 Conggul Matis Ya Level 5 Push Penalti zone Ulti Florin nya Wah First blood Mantap LRQ Ians nya Martis nya Ternyata Hex Amore Sudah Turun Kebawah Tidak mau ngikutin War Fokus farming 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 Dulu Gius ya Ini juga MM Kalo ada kesempatan Baru kita ikut war Tapi lumayan Batrik nya Dapat full plating Tadi ya Oh gak Udah habis Waktu Sab Awas Heptasis Skor 2-0 Masih menit ke 5 setengah menit Oh Kena Wush Hampir Oh dapet juga ternyata 2 itu terbuang Ulti Khalid Dengan Martis 3-0 Apakah RRQ Sena Mampu Mengajarkan Abang Abang Kembalik Lagi Kita tunggu Dan kita Lihat saja Barang-barang Jangan lupa Ya Dibantu Tekan Tombol Like Tengah Sebanyak Hush Slicker Final Tzone Mantap Aduh Jangan Mati Aduh Hyper Lagi Mati Kesempatan Vincent Untuk Apakah Tengah Ngambil Apa Kalau Coba Dapetin Bawah Mundur Sini Khalid Wup Kena Sliding Wah Mati Flicker Sakit Masih Selamat Tapi Kena Terakhir sayang yang mati has Amor mmh penalti zone Vincent dibawa ke arah jauh udah gak kuat Vincentnya sebenernya dia berdua okta masih kuat teris lah nih bos emblemnya emblem tank juga Ais Amor fokus dengan farmingannya Bruno di atas farming jatuh di minima langsung ke rahmat atau udah ngambil bubasor dulu tuh Brunonya ambil kemit ya kemit hmmm kenanang tadi ternyata khasnya bawahnya juga sama-sama mati tuh kena sedikit itunya mati wah lima dari bawah wah ntar lagi ada load ya 50 detik lagi saat ini rebellion lagi sedang diuji nih guys apakah bisa keluar dari kepungan ini kepungan RRK Sena waktu membalikan keadaan gold sudah beda 3000 yang bikin agak susah sih kayaknya terislahnya ya tahan badannya kuat banget harus gimana ini set up di arah harus hati-hati itu ketahuan kan ups wuih mati dong desimet desimetnya mana ah mati kan akhirnya berapa lama nahan itu lagi unggul-unggul susah ya beda 4000 mudur sih oke RRK dapet di sini ambil pangkalan kali T6000 MMM 8500 law versus 5600 lah ibaratnya itu jauh ya udah ngekill 2 wah dimati mantap kombo yang sangat baik dari RRK Sena gantian RRK Sena ngebantai ambang-ambang empelis turut RRK juga belum ada yang ngancur kalau di arah mungkin kayaknya draft RFQ lebih bagus nih materi selain Trisla Khalid kombonya bagus gitu ini kena kan uh masih selamat Vincent ya gue Hunter Strike bad tripnya eh disana sih harus cara untuk cepet-cepet ngabisin game ini ya yang gak sampai dibawa gara-gara game atau menyamakan go-nya Khalidnya beli si Albert apa oke 20 detik lagi Lord yang kedua akan muncul apakah Rebellion mau mencoba untuk mengkontes Lord nih khasnya maju langsung mati ada empat ternyata disana terkena happy burst dia ternyata lapu-lapunya bener-bener selesai kita langsung sholat dulu kalau menang RFQ berarti kita masih ada waktu untuk sholat berarti Khalid lumayan jadi bagus sekarang ya diempel juga sering dipakai kali Ice King One novarianya jatuhnya gak ada damage magi ternyata ya gak usah ada lah ya damage magi gak ada oke gak ada yang ngambil itu apa ambil defense magi jadi Rebellion nih fokus ke armor-armor aja psikal sap hancur mid dong harusnya sih hancur apakah bisa di-end-in guys kan untuk end kayaknya belum wuh wuh okta flicker okta okta wuh bahaya banget okta hampir mati okta langsung fullnya segitu lagi dua kali ngehill tadi tuh rafaelahnya black armor khalidnya udah di-imortal udah siap untuk think fight berikut ini harus hati-hati sih ya harus hati-hati sih ya buat ketiga sih kayaknya harusnya Rebellion harus coba ya harus coba di-war in harusnya karena Vincent kan juga magang retanya juga cukup jago juga tinggal think fightnya dirapihin lagi ketahuan ketahuan tiga disitu karyak sisinya cuma lapu-lapu penulti powering skill satu eh skill dua kenanya kena berhenti congkelan Fredrin kalau dari RRT ya dah dari set udah lumayan itu kena kalitnya mencoba maju guys buahnya hancur wah hancur bahaya ini harus coba tim aduh bodoh final season kecepatan belakangnya diincir dong wah tuh yang sumati sakit banget wah 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 yang mati bahaya ini mundur dia mati tapi imortalnya kalitnya BBOD rembonya beli divine glove apakah ini N guys hampir sama skornya memang game pertama tadi game pertama ada kit kasih 2 kill sekarang sejauh ini lebih dan juga 2 kill membalas dendam ya pembantaian dibalas dengan pembantaian juga ya apa kenapa sudah di dalam sudah di dalam sudah di bos mati kan wah mati tapi rembonya oke Patrick nya fokus gara turet mantap guys RRT Sena memperpanjang asa untuk lolos ke grand final piala presiden open qualifier berhasil memaksakan rebellion menjadi satu sama dan memaksakan ke game selamat untuk RRT Sena nice try untuk rebellion jadi ibarat kata adek ngajarin abang MPN jangan lupa guys diberikan tombol like komen share dan subscribe see you guys